Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan tukang ngobrek software receiver Wong Terenggarek ini kembali membahas tentang software GX6605S request dari sahabat kita yang ada di negeri India sana ya Hai jadi untuk sahabat saya yang ada di India sana silahkan baca tagnya karena saya tidak bisa berbahasa India dan untuk sahabat saya kalau mau request jangan telepon ya untuk bahasanya saya tidak bisa jadi silahkan saja WhatsApp jangan telepon ya karena sering kali ini orang luar ini sering telepon saya tidak bisa bahasa luar bahasa yang saya gunakan bahasa Indonesia jadi tidak tidak menerima telepon dari luar saya tidak bisa bahasanya ya enggak mungkin saya terima teleponnya malah jadi miskomunikasi nanti Oke kita lihat dulu untuk informasi dari software yang beliau kirim ini ini sebenarnya kalau temen eh membaca postingan dari software ini begini tahu ya untuk software donggradnya tapi beliau minta tolong ke saya ya saya carikan atau software donggradnya langsung saja kita kita bisa replace ya untuk softwarenya disini untuk softwarenya saya menemukan software ini ya file pink bias ini software donggradnya sebenarnya sudah disediakan Ayo kita tunggu sampai prosesnya selesai kita keluar dari software dari software pertama kita keluar ini nanti saya replace beberapa software yang dikirim dari sahabat-sahabat saya yang di Hai dari negeri India sudah masuk ke tampilan logonya dan untuk tampilan menu dari donggradnya ya ini tampilan menu dari donggradnya segaligus nanti kita replace ke software berikut yaitu software eh software kita lihat dulu informasi dari softwarenya software jamu nya ini ini software jamu ya oke kita menuju ke software saya kasih damal request ini dari negeri ini request dari negeri kita replace ini biasanya miskomunikasi ya sudah saya buatkan software donggradnya sudah saya kirim ke beliau katanya masih saja tidak bisa keluar masih saja tidak bisa keluar masih saja tidak bisa keluar setelah saya recheck kembali saya coba replace bisa bisa pulang pergi bisa di replace kembali tidak tahu tidak tahu kenapa tidak tahu kenapa beliau ini masih saja WhatsApp katanya masih tidak berfungsi ya tapi setelah saya recheck ini masih bisa masih bisa keluar kita lihat dulu untuk informasi dari softwarenya ini untuk informasi dari softwarenya ARB HW 203 00 01 sekian-sekian ini silahkan dibaca-baca nanti kita langsung saja kita replace ke software jamunya ini sudah saya sediakan untuk software jamunya ini sudah saya bikin saya kasih nama donggret biimam ya ini untuk software jamunya ini nah ini donggret biimam kalau beliau tidak bisa berjalan ini bohong ya yang jelas ini saya review untuk beliau ini berjalan ini katanya tidak berjalan ya karena miskomunikasi saja berjalan ya kita tunggu sampai prosesnya selesai jadi untuk yang request request silahkan kemarin mungkin ada kesamaan dengan softwarenya ya silahkan diambil jamu donggretnya atau software donggretnya seperti biasa saya cantumkan di degrade video untuk donggretnya ini dan disini kita lihat untuk informasi dari softwarenya ini sudah berbeda lagi ya informasi dari softwarenya ini sudah berbeda kita lanjutkan untuk software yang berikutnya ini ini software yang kemarin request masih di gx6605s untuk sahabat nahi ya ini yang seringkali whatsapp masuk ini masuk untuk dari sahabat kita dari nahi beliau kesusahan untuk keluar kita coba replace untuk softwarenya yang beliau kirim kita tunggu kita tunggu prosesnya sampai selesai kita tunggu sampai normal kembali ya resipernya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan biasanya kalau teman-teman tidak sabar muncul logo seperti ini tidak sabar menunggu pencet-pencet remote ya akhirnya menjadi mode on atau mode kecantok logo ini software yang beliau kirim mungkin teman-teman pernah melihat tampilan menu seperti nampak di layar ini ya kita lihat untuk informasi dari softwarenya ini disini untuk informasi dari softwarenya ya untuk produk name Ashar Sakhel ini hardware version 2.0 sekian-sekian untuk software ini akan saya review untuk video selanjutnya silahkan teman-teman bila mana penasaran dengan software ini silahkan ditonton lagi video selanjutnya ya kita coba untuk keluar dari softwarenya kita coba replace ke software downgrade disini kita tancapkan dulu untuk USB nya dan untuk software downgrade nya untuk downgrade nya saya kasih nama bentar ya tadi kena terlalu banyak software yang saya simpan ya terlalu banyak yang saya simpan kita coba replace jamu nya subscriber di mana pun berada yang sudah support sudah dukung channel ini saya ucapkan banyak terima kasih semoga menjadi amal yang barukah bertambah rezekinya bertambah melimpah dimudahkan segala urusannya untuk teman-teman yang baru menemukan video ini silahkan didukung dulu silahkan pencet tombol subscribe jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya biar dapat notifikasi dari youtube bila mana saya upload video panjangnya tidak ketinggalan video-video terbaru yang menampilkan software-subware editan alawong terenggale karena channel ini sudah saya kemas dan saya rangkum berbagai jenis software receiver mulai dari K5S KOS GI 6605KS Montage dan masih banyak software-subware yang sudah saya upload di channel ini jadi silahkan biar lebih berkembang lagi silahkan dukung dengan pencet tombol subscribe jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman bila mana mengalami gendala di receiver setelah update software mengalami gendala silahkan komen di kolom komentar dan untuk sahabat saya yang ada di luar sana sahabat nehi yang di negara india yang kemarin request silahkan baca untuk tagnya yang di bawah karena saya tidak bisa bahas saya india ya karena saya orang indonesia silahkan baca kita saja tagnya yang ada di bawah ini semoga video ini bermanfaat tidak terjadi mis komunikasi lagi ya yang jelas sudah saya review softwarenya sudah bisa untuk yang rego silahkan kirim damnya ini biar gampang saya untuk mencocokkan panel remote dan lain-lainnya silahkan kirim damnya sekian dari saya semoga video ini bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh